PEMBICARA 1 yang sesungguhnya menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, ketinggian bangunan serta penataan bangunan ruang hijau dan parkir sering terabaikan. Imbasnya sangat merugikan, yakni kemacetan yang sering terjadi belakangan ini. Kemacetan salah satunya disebabkan parkir kendaraan yang mengambil badan jalan. Peraturan sering dilanggar dan kondisi ini harus mendapat perhatian pemerintah. Izin yang diberikan harus dibarengi langkah turun ke lapangan untuk melihat langsung apakah pembangunan sudah sesuai dengan izin yang dikantongi. Harapnya ke depan, pertama kepada pemerintah dalam hal ini memberikan izin rekomendasi keberadaan bentuk-bentuk industri pariwisata. Jelas ketinggian bangunan dipertegas. Sudah itu saya lihat sekarang ini ada objek pariwisata, katakanlah hotel atau restoran, tidak punya tempat parkir, kok ada izin. Ya, malahan berdesak-desak sekarang masalah parkir memang bermasalah. Mengapa? Karena tidak diatur masalah perizinannya. Berapa luas bangun, berapa luas tanah, berapa luas kamar. Itu saja ditetapi, ditaati, diikuti, udah. Coba sekarang lihat. Jadi parkir sepanjang jalan itu. Itu masalah. Masalah masyarakat sanur, terutama budayanya, kami tetap melestarikan. Istilahnya merevitalisasi. Apalagi ada lomba, gongguritan. Memang kami fokus ke sana. Selain itu, upaya untuk merangkul investor harus dilakukan agar investor tidak hanya berorientasi keuntungan. Investor diharapkan menumbuhkan rasa memiliki dan bersedia ikut membangun pariwisata yang sesuai dengan adat dan budaya Bali. Pradnya Paramita dan Gung Krishna, Bali TV.